Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Memasuki musim panen, tanaman padi milik petani di Kabupaten Ponorogo terserang hama orang. Petani mengaku pasrah dengan kualitas gabah menurun hingga 60%. Seperti yang terjadi di area persawahan desa Ngabar, kejamatan Siman, Ponorogo, tanaman padi mengering bahkan ada yang sampai membusuk. Sontak peristiwa tersebut dikeluhkan oleh petani setempat. Sunyoto, salah seorang petani mengatakan serangan hama tersebut sudah terjadi sejak 10 hari yang lalu. Di lahan miliknya seharusnya bisa memanen 8 hingga 9 kuintal gabah. Setelah terkena hama wareng, kini ia memperkirakan hanya di kisaran 4 kuintal. Kena wareng, Mas. Kena wareng? Iya. Ini terjadi sejak kapan sih, Pak? Ya, kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari? Iya, kurang lebihnya. Ya, merugi besar, Mas. Sekitar 60 persen, Mas. 60 persen? Iya. Kalau ini sebelum, apa Pak? Kalau normal, sekali panen itu berapa kalau misalnya kena ini? Perkodaknya sekitar 8 sampai 9 kuintal. Di sini, Mas. Kalau begini ya mungkin tinggal 4 kuintal atau berapa gitu. Kalau kualitas sendiri dari gabahnya sendiri, nanti bagaimana Pak? Kualitasnya sebenarnya bagus kalau enggak kena penyakit. Kalau peserang wareng ya tergantung parah hendaknya ini. Kalau ini parah, Pak. Hal serupa juga dirasakan Wito yang sudah melakukan penyemprotan insektisida. Namun sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kurang lebih sekitar 10 hari. 10 hari? 10 hari dari sekarang. Itu langsung menyerang gitu? Langsung kuning-kuning-kuning terus jadinya seperti ini. Terus penjenengan melakukan apa, Pak? Langkahnya, antisipasinya sebelumnya? Untuk pertama itu, 3 hari itu melakukan penyemprotan. Itu ada hasilnya enggak sih, Pak? Hasilnya kurang maksimal. Terus ini gimana, Pak? Hasilnya dari gabahnya sendiri? Nanti bagaimana? Gabahnya ini mungkin ya tinggal berapa ya? Sepertiga atau mungkin kelihatan gabahnya ini. Ini kan sebenarnya sudah agak tua. Cuma yang bagian bawah ini ya tetap enggak mau isi. Tetap kurang. Kalau penjenengan, biasanya sekali panen berapa, Pak? Ini sekali panen bisa sekitar 1 ton per kotak itu. Kalau kena ini bagaimana? Ya mungkin ini 5 kental, 4 kental, 4 kental, 5 kental mungkin. Ini merasa merugi, Pak? Ya kalau jelas merugi ini untuk biaya saja. Kalau nanti 5 kental itu untuk biaya saja belum kembali. Para petani mengaku pasrah dengan adanya hama tersebut. Guna menekan pengeluaran para petani bakal mengurangi tenaga manusia dalam panen kali ini. Ega Patria, JTV, Ponorogo.